Kementerian BUMN turut mengerahkan sejumlah perusahaan plat merah guna mensukseskan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Pengerahan sejumlah BUMN pun dipastikan staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, telah 100%. Kementerian BUMN turut mengerahkan sejumlah perusahaan plat merah guna mensukseskan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Pengerahan perusahaan plat merah ini mulai dari penyediaan infrastruktur, hotel, telekomunikasi, kapal hingga menyediakan pameran UMKM. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan persiapan dukungan BUMN di dalam mensukseskan KTT ASEAN sudah 100%. Arya berharap KTT ASEAN di Labuan Bajo ini dapat meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan domestik, serta menggairahkan UMKM blokal. Banyak ya, baik untuk infrastrukturnya, kan kita siapin infrastruktur, kemudian ada pelabuhan, hotel, juga bahkan kemarin yang terbaru kapal. Kita siapin kapal, karena kan di sana kurang hotel, jadi kita siapin kapal juga untuk para tamu-tamu juga. Untuk bisa, supaya mereka bisa tetap ada di sana. Sementara itu, guna melancarkan transportasi selama KTT ASEAN berlangsung, BUMN pengelola Bandar Udara pun telah menyiapkan beberapa bandara untuk parkir pesawat tamu ke negaraan di luar Labuan Bajo, seperti Bandara Ngurah Rai Bali, El Tarik Kupang, dan Bandara Hasanuddin Makassar. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!